Kapolres Kota Palopo menggelar Silaturahmi kepada Insan Media pada Rabu 12 Juli 2023. Salah satu destinasi Silaturahmi yakni dengan berkunjung ke kantor redaksi Koran Seruya yang berpusat di Jalan Andi Jema, tepatnya di depan kantor Wali Kota Palopo. Kunjungan ini dipimpin langsung ke Polres Palopo AKBP Shafii Nafsikin didampingi Kasihumas AKP Supriyadi. Kedatangan rombongan disambut Direktur Utama Koran Seruya Hairul Badru beserta jajaran. Silaturahmi ini sebagai upaya memperkuat sinergitas antar pihak kepolisian dan para awak media dalam menyajikan informasi yang akurat demi terciptanya keamanan masyarakat khususnya di momen menjelang kontestasi pemilu 2024. Kami sebagai Polres Palopo dalam mengamankan kaktif masyarakatnya. harus berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti media. Karena tanpa ada dukungan media, kami tidak mendapatkan informasi yang lebih tajam dan akurat berkait kriminalitas yang ada di sini. selain dibuka berbagai macam program secara internal kami dari visi-visi dari pusat, dari kearifan lokal kami kelola supaya nanti bisa saling berhubungan dengan rekan-rekan yang ada di media. Safi Inaf Sikin berharap pihak media menjadi tongkat estafet dalam mensosialisasikan program-program kepada masyarakat melalui peningkatan hubungan komunikasi. dengan harapan agar program-program kami ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan segera untuk diimplementasikan, kita menciptakan rekam timas yang lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Pia Kepolisian dan Insan Media menjadi pilar yang saling mendukung satu sama lain, dengan media sebagai penyaji informasi, serta pihak Kepolisian yang hadir sebagai pengayom dan pelindung bagi yang membutuhkan. Di mana media berperan sebagai wadah dalam mendekatkan Polri dan masyarakat. Hal tersebut diharap mampu merubah paradigma yang selama ini mencuat dan mengakibatkan tidak terciptanya kedekatan emosional antar Polri dan masyarakat. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.